We are Binar, kembali lagi di Radio Net Show, bersama Nadia dan gue Leon, yang akan menemani kalian selama, tadi kita udah berapa jam ya, sampai sampai jam 6 ya, iya bener sampai jam 6, itu udah bunyi cepet banget sih, cepet banget tuh bunyi apa ya, bunyi apa sih, pasti Binar penasaran ya, punyi aja, gunyi aja ya, apalagi kalau bukan Gess of the new Week, Siapa你看te kali ini, siapa, Kapuccino, look at Paccino derivatnya saja, Salam salaman dulu, salam 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 Halo Cappuccino apa kabar? Baik, abang berasa Lagi sibuk apa ini Cappuccino sekarang? Sibuk apa? Sibuk nge-band Tunggu dulu, tunggu, tunggu, tunggu Sebelum ngobrol-ngobrol, kenalin dulu dong personilnya Oke, di keyboard kita punya Zek Zek Terus di bass ada Dawang Gitar ada Didi Didi Gue... Ya, vokalis Ini emang cuma berempat atau ada yang gak datang atau? Sebenernya baru 12 dulu Sebenernya baru 12 Wow Ber12 ya? Asli ya, sementara ini kita berempat dulu Berempat ya Jumlah kayak ini dong Salah boy Oke Cappuccino, sekarang lagi sibuk apa sih ini? Udah selain rekaman atau apa gitu Mungkin ada lagi bikin video clip atau gimana? Tuh saat ini kita masih dari panggung ke panggung sih Panggung ke panggung Sambil kita nyiapin materi buat album kedua Album kedua, woi Kita penasaran banget ya album kedua bakal kayak apa? Album pertama gimana? Album pertama lancar ya? Album pertama ya begitu Begitulah Ini album kedua yang usung konsepnya untuk album kedua siapa? Bareng-bareng sih Bareng-bareng Bareng-bareng Dengar-dengar jadi ini ya, ada salah satu lagu yang jadi soundtrack FTV Kalo sebenernya bukan salah satu lagu tapi satu album kita masuk soundtrack Dan ini lagu-lagunya ini yang paling banyak ciptain siapa? Keputusan yang ciptain, IAM Banyak ide berarti Jadi sebagian besar lagu, Ilham yang ciptain ya Bukan banyak ide, banyak nganggur aja Jadi bener-bener gak apa-apa Karena banyak nganggur jadi idenya muncul semua ya Idenya muncul semua Ini kira-kira kalo Cappuccino ini sendiri nih terinspirasi dari siapa? Nah itu, ini yang bikin namanya nih Gatau dia semedi di gunung mana Gatau coba tanya si Dawang dulu Apa karena suka sama Cappuccino Atau karena sering nonggang terus minum Cappuccino Atau Cappuccino ada kepanjangannya Atau ada filosofi tersendiri Gimana Bung Dawang? Gimana Bung Dawang? Kena di kolosan gini Enggak kalo Cappuccino itu apa ya dulu tuh Jadi sebenernya udah lama gitu Cappuccino Agak berfilosofi sebenernya Dawang Berfilosofi juga gitu Apa filosofinya? Apa gue lupa nih filosofinya nih Kenapa tuh? Blank-blank Kalo seinget gue begini dulu Dawang-Burang Ngawang Jadi ibarat seperti kopi gitu Ada pahit, ada manis, sama juga dengan kehidupan Artinya dalam pahit, manis, kehidupan sebisa mungkin kita bakal terus berkaya gitu Oh gitu Wedeh Keren Oke, langsung aja Pasti Bungus penasaran kan kayak apa sih performance dari Cappuccino Langsung aja Cappuccino Yeay Oke, ini single terakhir kita di album, pasti lebih baik Inginku Ada sesuatu saat gue melihatmu Terdiam membisau dalam sendirimu Ku tahu sesuatu telah terjadi dalam perjalanan cintamu Dengarnya Dengarnya Mungkin memang aku bukanlah dirinya yang lebih dulu mencintai dirimu Namun ku yakin ku akan mampu untuk merebut hatimu Untuk merebut hatimu darinya Taukah kau apa yang ku merasakan Selalu saat berada di dekatmu Ingin rasanya aku Ingin rasanya aku mendekatmu Tuh jantung Kupun berhenti sejenak Kupun berhenti sejenak Selalu saat berada di dekatmu Ingin rasanya ku hentikan Waktu bersamamu Waktu bersamamu selamanya Berada di dekatmu Berada di dekatmu Ingin rasanya aku mendekatmu Tuh janjikan takkan lagi kau terluka Detak jantungku pun berhenti Sejenak selalu saat berada di dekatmu Ingin rasanya ku hentikan Waktu Dan selalu bersamamu selamanya Taukah kamu Oh Oh Apa yang ku rasa Ingin rasanya aku Mendekatmu Bersamamu selamanya Oh 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 Telah kau mampu tuh berdiri Berlari ke dalam pelukannya Tinggalkan aku Terima kasih telah menonton Mas kita denganku Usah kau pedulikan aku Ku hanya sebagai pelabuhan rapuhmu Dan bila esok kau terluka lagi Kau terluka lagi Kembali padaku Ku akan tetap menjagamu Meski hatimu takkan pernah untukku Mengapa jika aku hanya mendapatkan sisa hidupmu Ini Cappuccino Melo banget lagunya Pengen tepuk tangan nih Ampun itu bagus banget Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua itu bagus Yang pertama tuh Kenapa? 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 Kena di lu ya Kenapa? Lu pernah ya Ya ini curcoli Lu mau tanya apa? Jenre musiknya tuh sebetulnya Apa sih aslinya Cappuccino itu? Biasanya sih tetap pop Pop ya Pop ya Pop ya Pop gado-gado ya Pop gado-gado ya Pop gado-gado ya Oh betul Nah Terus Dapet info Katanya pernah jadi soundtrack sebuah film Wih deh Layar lebar ya Layar lebar ya Keren sekali Wow keren Itu kenapa bisa? Kok bisa dipilih Cappuccino gitu Gak tau rejeki aja kali Itu ditelepon terus langsung gimana atau? Iya ditelepon mereka minta beberapa lagu waktu itu Bukan beberapa lagu Mereka minta kita untuk bikin lagu Pesenan Pesenan mereka untuk bikin soundtrack Khusus dengan tema cerita seperti ini Dan akhirnya kita ngajuin dua lagu Mereka butuh cuma satu Tapi kita ngasih dua opsi gitu Dan akhirnya yang masuk biar ku simpan waktu itu Wih Geren 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 Waktunya kita pulang Enggak Waktunya quiz Kuis buat binar di rumah Tapi sebelum kita bacain quiz kali ini Kita akan nge-review siapa menang Kuis minggu lalu Ini dia Ini dia Ini dia Nah itu dia Bacain Dali T Siapa dari 2 Aduh At 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 Sushi Miyabi Snow on Sahara Ya ini Jawabannya Jawabannya Snow on Sahara Snow on Sahara selamat ya kamu mendapatkan dua tiket eh dua voucher diskon susim ya Bi makan-makan deh langsung aja quiz kali ini apa nih soalnya nah kita minta Iam untuk membacakan boleh Oke apa julukan dari Michael Jackson ada ada raja nah pasti tahu ya gue boleh langsung bisa dibacain lagi enggak bisa dibacain lagi enggak pertanyaan tadi julukan dari Michael Jackson apa caranya gampang banget cara jawabnya gampang banget nama lengkap spasi jawaban spasi hashtag quiz Radio Netsio mention ke airnya sebelumnya harus follow dulu Iya pasti ya kalau nggak bisa nggak bisa lah nah Cappuccino nih mau apa namanya harapannya kedepannya itu apa Sibuk banget di belakang harapan kedepan Cappuccino sendiri apa harapan apa nanti untuk Cappuccino nya ya harapannya otomatis ya tahun ini kita bisa punya album baru minimal single baru dulu yang bisa-bisa kita kita rilis di tahun ini amin amin ya pokoknya terus kalau mau promo Twitter biarpada tweet biarpada follow Twitter YouTube Facebook udah ada tuh sebutin aja mungkin ya masing-masing bisa lihat di bawah ini di front mesin Cappuccino band at YouTube YouTube ada juga hari dua jam sudah kita menemani sedih banget ya kita ya kita mengucapkan terima kasih pastinya buat kru yang bertugas di belakang yuhuuu tugas dan buat kurbasari yang udah makeupin kita yang bikin kita cantik itu untuk Sushi Miyabi Sushi Miyabi yang udah ya udah ngasih kita tiket voucher dan spesial buat Cappuccino terima kasih yang sudah datang sudah tampil perform di sini dan juga buat biners yang sudah nonton di rumah jangan lupa sampai jumpa minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama dengan bintang tepuh yang sama enggak oke ini dia perform dari Cappuccino Cappuccino selesai i piggy Dick… i i ım i i i i i Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton